Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Persaudaran Sudah ngajik dulu-dulu, selamat pagi Semoga hari ini miat berkah buat kita semenan apapun yang kita lakukan Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen reaction bersama Bima ANF Dan kali ini Manef ingin mengajak dulur-dulur semua Untuk menanggapi informasi yang kita terima dari dulur-dulur kita kota Madiun, dulur-dulur Di sini Manef mendapat informasi mengenai tantangan resmi dari saudara kita warga atau masyarakat Madiun Terhadap Kapolres Madiun, dulur-dulur Jadi tantangan ini berupa sambung persaudaraan Yang tidak lain tidak bukan adalah mengenalkan budaya pencaksilat kepada beliau Bahwa pencaksilat yang sesungguhnya yang berada di kota Madiun itu seperti apa Jadi tantangan resmi ini adalah menindaklanjuti mengenai adanya perubahan tugu yang terjadi di kota Madiun dulur-dulur Jadi banyak warga atau masyarakat yang di sini tidak terima sebenarnya Karena itu juga merupakan ikon-ikon pencaksilat ya kan Merupakan ikon Madiun sebagai kota pendekar dan kampung pesilat Saat disayangkan, bila mana kota Madiun bersih dari tugu-tugu yang biasa menghiasi jalan raya Jadi di sini apabila kita simpulkan mengenai aksi-aksi yang dilakukan oleh warga atau masyarakat Madiun Yang notabeneya didominasi oleh para warga atau anggota perguruan ini dulur-dulur Bahwa Kapolres Madiun sebagai pimpinan penegak hukum di kota Madiun ini Bisa menyalurkan aspirasi mereka terhadap para petinggi yang memberikan kebijakan bahwa tugu-tugu di seluruh Jawa Timur harus dirobohkan Karena sekali lagi perlu digarisbawahi Bahwa terkenalnya kota Madiun ini ya tidak lain tidak bukan juga salah satunya adalah melalui kota pendekarnya ini dulur-dulur Para pesilatnya yang selalu masuk TV walaupun kebanyakan ini juga tawurannya Tapi setidaknya di sini Madiun dikenal di mana-mana karena pendekar-pendekarnya Saya sendiri yang mengalami dulur-dulur Yang dimana ketika orang menyebutkan nama kota Madiun itu tidak pernah lepas dari perguruan-perguruannya Jadi sangat disayangkan Dan kita lihat sangat wagu lah apabila Madiun ini tidak ada tugu-tugu yang menghiasi sepanjang jalurnya ini dulur-dulur Jadi kembali lagi ke topik pembahasan dulur-dulur Jadi di sini bimakannya mempertanyakan juga ya mengenai kebenaran dari informasi ini Bila manapun ini memang benar adanya Kita tidak boleh menanggapi informasi ini dengan frontal dulur-dulur Kita juga harus memahami apa sih maksud dari sambung persaudaraan itu Sambung persaudaraan itu tidak mencari siapa yang menang, siapa yang kalah dulur-dulur Di sini juga dijelaskan sangat jelas sekali Bahwasannya dulur-dulur di sini hanya ingin mengajak Kapolres Madiun Untuk mengenali budaya pencaksilat yang ada di kota Madiun Melalui sarana tantangan resmi sambung persaudaraan ini Jadi tidak ada iktikan buruk untuk menjatuhkan harga dirinya dari institusi Polri Maupun di kalangan sosial masyarakat Jadi buat dulur-dulurku yang mungkin berkaitan dengan kegiatan ini ya kan Tahu betul kegiatan ini benar atau tidak ya Mau dulur-dulurku silahkan tulis di kolom komentar Oke dulu-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari BIMA ANF Dan sampai jumpa di video malam yang selanjutnya Salam Persaudara Terima kasih telah menonton video terbaru dari BIMA ANF Terima kasih telah menonton video terbaru dari BIMA ANF Terima kasih telah menonton video terbaru dari BIMA ANF